Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Baik Baik Semoga semuanya yang beradaan cacat ya Untuk selanjutnya sebuah kita meladari Saya minta ke kelas di lalu Ya teman-teman Minta kita belajar melalui ke berdoa Berdoa di mulai Terima kasih Kalau kelas ada apsennya? Ya Tunggu Apsen Di kelas ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir 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 Nah untuk materi kemarin Tentang apa ya? Klasifikasi tanah Bu Sudah dapat semua lakukan materi itu? Selalu Jadi selanjutnya Kita akan membahas tentang Meskipun yang tidak hadir Jadi Lytosur adalah lapisan kulit bumi Valium 2 Yang memiliki ketebalan 66 km Jadi lapisan lytosur ini terdiri dari batuan dan mineral Lytosur ini juga memiliki karakter yang rapuh, kaku dan tempat rapuhnya agak dingin berikutnya Lytosur ini terdiri dari beberapa macam batuan penyusun Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu? Tidak Bu Saya Bu Oke, batuan penyusun Ada yang menganggap Oke, itu ya Batuan penyusun Mineral Bu Batuan penyusun Buku Ada yang bisa jelaskan? Tidak Bu Jadi, batuan buku ini terbentuk dari makna yang membuku dan menjadi padat karena proses pendinginan Nah, batuan penyusun sendiri terbagi menjadi 3 jenis lagi Ada yang tahu apa itu? Tidak Bu Apa itu? Yang pertama ada batuan pijas Dan yang kedua batuan penyusun Dan yang kedua batuan penyusun Sudah paham? Tidak Pakai di sini Paham Bu Nah, untuk batuan penyusun mineral suara yang kedua ada Ada yang beras apa? Tidak Bu Jadi, batuan penyusun mineral suara yang kedua adalah batuan sedimen Jadi, batuan sedimen ini terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang sudah lepas Dan terbawa air, angin, dan es Selama-kelamaan, endapan tersebut akan merumpuk dan kemudian mengeras Nah, batuan sedimen ini lagi terbagi menjadi 3 yaitu Batuan sedimen kondimental Yang kedua batuan sedimen marine Yang ketiga batuan sedimen lantus kere Jadi, cukup jelas ya Apalagi yang kurang dipahami Ada pertanyaan Bu Eh, batuan sedimen itu bagaimana ya Bu? Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi Jadi, batuan sedimen itu terbentuk dari endapan Oh iya Bu, sudah Paham? Paham Kita lanjut matik selanjutnya yaitu faktor-faktor penyusun minyak perubahan batuan Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi, saya jelaskan mungkin yang lain? Tidak Bu Jadi, faktor-faktor penyebab perubahan batuan itu ada yang pertama itu suhu Jadi, suhu ini berpengaruh terhadap penyebab perubahan dari batuan kuatuan tersebut Yang kedua ada tekanan tinggi Yang ketiga ada kombinasi suhu dan tekanan tinggi Yang keempat ada penambahan tangan tinggi Seharap dicatat semua ya? Semoga Bu Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada Lanjut saja ya? Iya Bu Jadi, di matik klitos terkini ada lagi yang disatakan dengan Dinamika klitos terkini ada lagi yang disatakan dengan Dinamika klitos terkini ada lagi yang disatakan dengan Apa yang bisa dijelaskan mungkin? Dinamika klitos terkini ada yang disatakan dengan Dinamika klitos terkini ada yang disatakan dengan Bentuk kulit bumi Atau permukaan bumi Pergerakan yang terdapat Paralitoster termasuk Seperti tectonisme Vulkanisme dan seisme Nah untuk selanjutnya Ada yang tahu Apa itu tectonisme? Seperti yang ingin Apa itu tectonisme? Seperti Proses yang terjadi Akibat pergerakan Ada lagi? Ada jadi sejelasan ya Jadi tectonisme ini sendiri Tenaga dari dalam bumi Yang mengakibatkan perubahan letak Dan bentuk pada kulit bumi Ketebalan kulit bumi Yang relatif tipis Mengibatkan yang mudah terpecah Menjadi potongan Potongan tidak beraturan Yang disebut dengan Lempeng tectonik Atau ada yang ditanyakan sedikit Nah mekanisme ini Memiliki pergerakan Seperti rente Bergerak secara horizontal Maupun vertikal Karena pemadu arus Konveksi Dari tapisan Asteroesfer Di bawahnya Terima kasih Berarti 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 Nah untuk selanjutnya Perlukanisme Ada yang bisa jelaskan mungkin Apa 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 yang bisa jelaskan mungkin Kalau menurut saya Perlukanisme itu Tekanan dari luar bumi Yang terdiri dari Seperti letusan gunung neradi Seperti rupusan dunia merah Terus kali, Siti Fatima atau yang lainnya yang dibakar Sekali lagi Terus kali yang dibilang teman kalian tadi Jadi, vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas Pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih di atas Bahkan hingga ke permukaan bumi Magma adalah silikat pijar yang terdiri dari zat-zat padat Seperti batuan, cair, dan gas Magma menempatkan suatu kantong di dalam bumi yang disebut dapur magma Nah, untuk tangga pemangma ini sendiri Berada pada kenalaman yang bervariasi Ada yang sangat dalam Tapi ada pula yang dekat dengan lapisan kulit bumi Mengerti? Mengerti dulu Nah, untuk selanjutnya Bisa jelaskan apa itu sesma Ada yang bisa jelaskan apa itu sesma? Sesma Sesma, saya rasa ini tidak asing ya? Bisa jelaskan ya? Bisa jelaskan ya? Bisa jelaskan ya? Iya bu Ada yang bisa jelaskan apa itu sesma? Bisa jelaskan ya? Bisa jelaskan ya? Jadi, ibu jelaskan saja ya? Sesma itu adalah bentaran yang terjadi di permukaan bumi Akibat pelepasan energi secara cepat Nah, sesma ini biasa disebut dengan gempa bumi Jadi, gempa bumi tidak asing lari ya? Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh gelombang elastis Yang merangkat ke permukaan bumi Akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa Di bawah permukaan tanah Jadi, paham semua ya tentang sesma, vulkanisme, dan tektonisme? Ibu, yang tektonisme tidak boleh jelaskan semuanya saya tadi tidak paham Mungkin namanya ada yang bisa jelaskan? Kalau, anbu, jadi tektonisme itu tadi suatu teganan dari dalam bumi Yang... Ya, betul? Itu tadi Jadi, saya nampakkan ya? Jadi, tektonisme itu tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk kulit bumi Seperti itu, ya tektonisme? Jadi, untuk menerima dari vulkanisme terisnya sudah dimana kesemua ya? Bagus Untuk selanjutnya Diskusi ke kelompok ya Tentang materi yang saya jelaskan tadi Bisa dikerjakan ke kelompok Ini diskusikan Sama teman kelompoknya Dan... Dan nanti dipaparkan ke depan ya Oleh? Tentang... Sama teman kelompok yang saya jelaskan tadi Tentang materi yang diturunkan Tentang materi yang memori Ini yang menekanku Jika teman kelompoknya Tentang materi yang sudah dilakukan Tentang materi yang sudah dibayar Seharap kerjasamanya ya Sama teman kelompok Sudah? Sudah bu Oke jadi Kelompok yang sudah boleh dibacakan Dan susah ya Jadi di pelajaran Belajari tentang Litosfer Jadi Litosfer ini Lapisan batuan yang Mentur kulit bumi Dia ini Mempunyai tebal 66 km Yang terdiri dari batuan Kemudian Litosfer ini Mempunyai lagi Dinamika Lanjut Bisa ada ya Kelompok lagi Yang saya jelaskan Yang saya jelaskan Disini bagian batuan buku Jadi Batuan buku adalah Yang terbentuk dari Magma hijau Yang membuktu Dan menjadi Pakat Karena Doses Kementerian Dan Batuan buku ini Terdiri dari Beberapa jenis Yang pertama Batuan kulit Batuan beneran Dan Buktu Jadi Kepang-kepang ya Tentang materi yang di butikan tadi Selanjutnya, saya akan berkata di rumah masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin itu materi yang Ibu sampaikan tadi, sampai ketemu di minggu depan ya. Semoga ada keadaan yang selanjutnya semua dan lebih dan kurangnya, maafkan ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini nih?